Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ya dengan saya tentunya di channel hadibatola nah ini saya berada di keliling benteng ini teman-teman di hampir jam berapa ya sudah hampir waktu zohar nih ya saya mau pulang ke kecamatan jejengkit ini saya melihat nih kondisi airnya ini Wow dalam teman-teman kayak kita lihat ya kita akan menyusuri desa tajau lantung kain kali ini selalu melihat 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 suasana disana Bismillahirrahmanirrahim jadi ceritanya kita datang dari kota Martapura dan kebetulan tadi ya berangkatnya enggak lewat sini sih teman-teman jadi ini saya mau pulang ya lewat sini lagi jalur mana lagi kalau bukan jalur HPS teman-teman jalur singkatnya ya untuk menuju dari kebupaten banjar ini ke kebupaten lembar itu kuala salah awas jalan berlubang hati-hati di sini menarik sekali ya kondisi air yang cukup dalam di bulan November seperti ini dalam masih belum puncak-puncaknya hujan teman-teman naik di sungai Martapura nih teman-teman kondisinya seperti ini ini banyak tanaman tumbuhan air ya yang membuat sungai ini menjadi kotor dan warnanya ini teman-teman warnanya ini seperti warna air tanah ya karena mungkin kiriman dari atas pegunungan sana di pegunungan beratus sana teman-teman kita belok ke kanan ini ada petunjuk arah galam rabah jenggit marabahan belok kanan semua kita ambil sini ya Nah di sini kemarin ya di tahun-tahun sebelumnya kalau banjir nih disini lumayan nih nomor satu nih ya jalannya terendam air di sini teman-teman ini masih belum ya nah ini kalaupun di sungai sudah cukup dalam airnya teman-teman kan hampir banget sudah kejalan ya nanti kalau banjir kita bikin buang lagi dia di sini ya kita jalan dulu ini pemandangannya ini sudah berapa lama yang nggak di sini teman-teman mungkin videonya sudah enggak direkomendasikan YouTube lagi karena sepi jadi saya ulang-ulang terus saya ulang-ulang terus melihat kondisi terbarunya karena videonya sedikit ramai ya teman-teman jadi mohonnya di subscribe videonya ya dokter ada channelnya ya teman-teman di subscribe like komen dan share juga biar yang lain pada tahun ya Adi batalang ngeplock di sekitaran kota bawah banjir wassin wadah banjir dan wadah beritu kuala mudah-mudahan nanti bisa lebih meluas lagi teman-teman untuk daerah yang kita kunjungi mudah-mudahan ada niat sih ya ada niat dengan masih belum kesampaian niatnya teman-teman ayat pelang-pelang nih jalan yang enggak rata nih teman-teman senyali jembatannya kondisi airnya kru ini namanya desa jauh langdung teman-teman panjang sih kalau desa jauh langdung cuma kita enggak punya suruhnya sampai habis ada masjidnya sebelah kiri ini cuacanya nampak cerah ya nampaknya teman-teman tapi sebelum ngeplock tadi saya sudah merasakan ada titik-titik akhir teman-teman jadi mundung-mundungnya ada juga nih ya bahwa ini ada ada apa ini ada yang baru meninggal teman-teman keadat cabai di sini ya itu ditunggu ini ada juga kuburnya makam yang baru ya nah ini di depan kita berbelok ke arah kiri kalau gurus saya enggak tahu teman-teman dan sana di jembatan gantung tuh ya kayaknya perlu kita coba ya nanti ya perlu ya enggak berapa enggak ya wah kita perlu kita coba aja nanti ya ini gelam rabah jengkit merabahan masih belok ke kiri semua teman-teman ya ambil sini ya ya akhirnya benar-benar cukup dalam cuma masih belum apa melintasi di atas jalan ini teman-teman ini biasanya disini ada juga titik yang cukup rendah ya yang gampang sekali masih terendam oleh air nah ini airnya kru nah ini disini ini teman-teman saya tunjukkan ya ada teman-teman semua nah ini juga daerah yang cukup rendahnya disini sini seringnya duluan dan biasanya ya karena apa terkena gendangan air banyak teman-teman blog saya yang banjir disini ada di channel bisa teman-teman lihat juga ya ini kita sudah hampir meninggalkan daerah perkampungannya walaupun masih berada di Desa Tejolandung nah disini juga merupakan titik yang uh rendah teman-teman ini kalau banjir juga duluan disini ya tergenang air disini di depannya pabrik pengkilingan tadi ini tapi ini sekarang ada siringnya ya atau memang dulu sudah ada siringnya ya teman-teman saya lupa sih ya nah itu sudah meninggalkan perkampungannya tapi kita masih berada di Desa Tejolandung dan kalau video ini ini saya teruskan sampai ke batas Kebupatan Baru Kuala mungkin masih panjang teman-teman jadi teman-teman nggak sampai full sampai ke batas Kebupatan Baru Kuala saya lihatkan disini dan saya ingin terangkan sedikitnya nah ini di jalur ini di jalur yang menuju ke Kebupatan Baru Kuala ini ini ada ada sedikit perubahan teman-teman perubahan apanya perubahan kondisi jalannya karena jalannya disini agak sedikit rusak ya karena ada perbaikan jalan di dari Simpangliwasana menuju ke Tata Halayung teman-teman teman-teman jadi apa hubungannya ya jadi hubungannya itu disini dilewati oleh truk-truk berkuatan berat teman-teman jadi jalannya agak sedikit rusak jadinya ya hanya di sini teman-teman nggak bisa terlalu cepat-cepat lagi terlalu kenceng lagi jalanin motor atau mobil lainnya ya karena jalan banyak yang bergelombang disini teman-teman nanti saya tunjukkan ya kalau ada ya kalau seperti ini sih nggak apa-apa ya ini ya ini masih bagus disini mohon maaf terputus teman-teman karena apa ya entah memang seperti itu ya kameranya ya atau memang sudah jarang digunakan jadinya seperti itu oke nggak apa-apa ya kita masih berada di Tejauh Landung dan sebentar lagi video nanti akan saya hentikan ini sambil memperlihatkan kondisi jalan yang ada di sini yang sedikit berubah ini teman-teman nah jalannya seperti ini banyak yang lubang-lubang ini ya lubang-lubang baru seperti ini jadi teman-teman harus benar-benar harus berhati-hati jangan sampai Anda terapa terkecelakaan ya karena karena lubang-lubang ini yang sangat mengganggu ini seperti ada yang di kiri kita ini lumayan di lubangnya teman-teman harus berhati-hati banget ya jangan terlalu kukiri ya untuk berkendara ya cuaca tiba-tiba saja berubah menjadi mendung undang-undang saya saja tidak saya tidak ke hujan teman-teman sejak untuk sampai ke rumah nah ini kita jalan tengah teman-teman karena kalau ke kiri dan ke kanan itu jalannya agak sedikit berubang dan harus berhati-hati ya di sini ya khususnya ini pengguna mobil yang agak sedikit rendah kecil ya mungkin terlalu berbahaya melewati jalur yang rusak seperti ini inginnya ingin menunjukkan sih ya kondisi semua jalurnya ini cuma karena sudah sering ngepok di sini teman-teman dan ini videonya nanti terlalu panjang ya kayaknya ya saya hentikan saja ya di sini ya sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan teman-teman mohon maaf atas segala kekurangan ini kita salip dulu ya oke setelah nyalip kita berhenti ngapain ya nggak apa-apa maaf ya teman-teman saya akhiri sampai di sini dulu ya sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati